Sebentar lagi, anak saya nomor dua akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiap lilim bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, ayah sedang berdugas. Pertama kali saya mendengar tentang virus COVID-19 di kota Wuhan. Kami sebagai tim medis berpikir, cepat atau lambat virus tersebut akan sampai di Indonesia. Saya yakin, saat itu saya dan tim medis lainnya sudah tahu kami akan menjadi tim medis untuk virus COVID-19 ini. Apakah saya takut? Jelas. Merawat pasien-pasien dengan COVID-19 positif dengan keterbatasan APD yang selama ini menjadi permasalahan di rumah sakit-rumah sakit lain, itu merupakan suatu momok yang sangat menakutkan. Perlu diketahui, negara kita itu negara tropis dan saat ini musim hujan, kita itu tengah diserang dengan DBD, tengah membeludak pasien DBD. Tiba-tiba pasien COVID datang, semuanya langsung berhamburan, keluarga pasien, termasuk kita yang tenaga medis. Kita panik semua, ini penyakit baru. Kita masih meraba-raba bagaimana cara penanganannya. Awalnya, kita kagetlah dengan situasi yang dilokasi dengan paniknya pasien, ingin memerisahkan dirinya, untuk pemerisahan tes yang orang awam semua, nggak semua tahu, minta langsung ujuk-ujuk datang, tes COVID, tes corona, karena kan semua itu pakai prosesnya. Dan saya pun memilih untuk tidak pulang ke rumah, karena di rumah saya terdapat dua orang tua saya yang berumur 70 tahun. Saya juga memiliki dua orang anak, mereka berumur 5 tahun dan 3 tahun. Mereka sedang lucu-lucunya, saya tidak pernah tahu apakah saya membawa penyakit tersebut pulang ke rumah atau tidak. Saya sendiri sudah 23 hari tidak pulang ke rumah. Rindu orang rumah jelas, tapi harus ditahan. Karena takut dengan pulang ke rumah, saya menjadi pembawa infeksi dari rumah sakit ke rumah, sehingga orang rumah menjadi berisiko terpapar oleh COVID-19. Kita takut untuk pulang ke rumah, takutnya virus menempel di badan, menulari keluarga di rumah, sampai teman-teman ada yang menginap di rumah sakit. Untuk bisa survive, bersama teman-teman, yang kita tahu virus itu akan kalah oleh imun kita sendiri. Kita saling menyemangati antar teman. Kita buat candaan-candaan, ya mohon maaf, akhir-akhir ini banyak yang bersiliwuran, teman-teman, sejawat, para medis, dokter, perawat, memakai hazmat, menari-nari, tiktok, segala macam. Mohon maaf. Itu memang cara kami untuk menghibur diri. Jauh di dalam hati kami, kami pun sama, takut. Saya rindu keluarga saya. Saya rindu ributnya anak-anak saya. Setiap hari sebisa mungkin saya video call dengan anak-anak saya. Di hari-hari pertama, mereka akan bertanya, Mama kemana? Kok Mama belum pulang? Mama di rumah sakit ya? Di minggu berikutnya, mungkin mereka sudah mulai beradaptasi. Ketika video call, anak saya yang besar, dia berkata, Mama sehat-sehat ya? Aku mau bikin PR dulu. PR aku banyak nih. Sedih, di hati saya yang ada. Tapi saya pun bangga kepada anak saya. Begitu pengertiannya dia. Sebentar lagi, anak saya yang nomor dua akan berulang tahun. Saya pun mengharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang. Saya bisa keliling bersama anak-anak saya. Ayah kapan pulang? Ayah kapan pulang? Saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, ayah sedang berdugas. Nanti pada saatnya pulang, ayah akan pulang. Ayah tidak akan pulang, karena ayah tidak akan menjadi karier untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Kalau memang kita disuruh memilih, kita lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga. Apalagi ini menjelang bulan puasa. Terus dilanjutkan ke lebaran. Kita tidak tahu wabah ini sampai kapan. Kangen-kangen sekali. Sesekali saya video call dengan anak, dengan istri. Setiap dulu sebelum pandemi seperti ini, setiap saya pulang kerja, saya selalu disambut sama anak-anak saya. Di depan rumah itu, di depan pintu, saya selalu langsung dipanggil, Papa, gitu. Tapi di sini sekarang, saya di Kalantina. Ya itu cuma bisa saya kenang aja sih, Mas. Yang pasti kita ikhlas aja, ikhlas aja, bahwa semua ini memang, memang sudah kodar Allah. Ya, kita laksanakan lagi ya. Tujuan kita baik, niat kita baik, pasti ada hasil yang baik. Tidak pernah terbayang dalam benak saya, efek corona yang sedemikian besar. Bukan hanya tim medis yang lelah. Kita semua sebagai bangsa Indonesia, pasti sedang berduka. Tapi tetap harus semangat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Saya yakin, termasuk kesusahan kita kali ini, juga tidak akan pernah bertahan sebagai keabadian. Kita pun dihantui, takutnya kami terhinggapi oleh virus itu. Dan pulang, tinggal nama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!